Ini, 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 ini Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini aku mau menyampaikan informasi yang semoga aja berguna buat kalian Apalagi buat kalian yang suka belanja pasti suka banget sama video ini Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk like Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell di sebelah tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Karena aku yakin teman-teman kalian pasti bakal seneng banget kalau dapet informasi ini Langsung aja kita ke videonya Jadi, dua minggu yang lalu tuh aku buka-buka Shopee gitu kan Emang aku agak rutin gitu sih buka Shopee Terus aku menemukan beberapa barang-barang yang kayaknya aku butuhin gitu Dan harganya murah-murah Apa aja yang aku beli di Shopee Kita lihat ya Yang pertama aku membeli alat crafting gitu Alatnya adalah ini Ini apa? Ini aku juga belum pernah nyoba sih Ini tuh namanya punch needle set Jadi dia kayak bikin apa ya Dia kayak bikin sulaman gitu Tapi ini tuh alatnya biar mempermudah gitu deh Pokoknya aku juga belum pernah nyoba dan aku bakal review alat ini secepatnya Biar kalian bisa tahu apakah alat ini bermanfaat buat kalian atau enggak Oh iya ini harganya Rp40.000an gitu deh kalo gak salah Terus aku, oh iya aku beli ini Ini tuh kayak karakternya BT21 gitu gak sih? Aku juga kurang tahu Cuman aku lucu dan aku ngerasa kayak suka aja sama karakter ini Apalagi warnanya kuning cute banget gitu Jadi aku beli aja Ini harganya berapa ya? Rp30.000an atau Rp20.000an gitu Aku lupa deh Terus aku beli sticker Karena aku tuh kan seneng banget sticker Jadi aku beli sticker Dan ini tuh murah banget Cuman Rp10.000an gitu Dan isinya kayak beda-beda gitu stickernya Ini stickernya kayak anti air gitu loh Lucu banget deh Pokoknya murah banget Rp10.000an And then aku tuh beli banyak banget Ini kayak super emang lebay banget sih aku belinya Dan aku mulai menyesali gitu Kayak ya ampun aku boros banget sih beli banyak banget Tapi yaudahlah ya Ini 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 Jadi aku beli casing sebanyak ini guys Emang Emang gak penting sih Kenapa aku beli Oke beler Kenapa aku beli sebanyak ini? Karena ini tuh murah-murah banget Jadi ada yang harganya cuman Rp10.000an Ada yang harganya cuman Rp16.000an Fokus dong Nah jadi ini tuh ada yang harganya Rp10.000an Ada yang harganya Rp16.000an Rp16.000an Ada yang harganya Rp16.000an Ada yang harganya Rp18.000an Pokoknya di bawah Rp20.000an semua Bayangin murah banget kan Kalian bisa bayangin deh di all shop All shop tuh kayak gini tuh Rp30.000an Rp40.000an gitu Jadi ini aku dapetin cuman harganya Rp15.000an Rp10.000an gitu Gimana gak halap coba Ini kan 1,2,3,4,5,6,7 Dan aku gak tau sih ini apa akan aku pake semua Atau aku kasih ke orang sebagian Atau aku giveawayin atau gimana Entahlah Tapi kayaknya kalo aku pake semua juga maruk banget ya gitu Yeeh Tapi lucu gimana dong Lalu aku membeli so many things 1,2 Ini adalah Pop Socket 2,3,4,5,6,7,8,9 And then terakhir ada Where is my phone? 10 Ini udah aku pake di hp aku Ya aku beli 10 Pop Socket Harganya itu Rp5.000an apa Rp6.000an gitu Aku lupa Itu murah banget sih menurut aku Karena aku pernah beli di Tokopedia itu harganya Rp9.000an Aku merasa itu udah murah banget Ternyata di shopnya ada yang lebih murah Parah banget gak sih? Aku juga gak tau nih Dan ini lucu banget kan Terus Ini tuh semua barangnya dikirim dari luar negeri Dari Cina gitu Sekitar 1-2 minggu Kemarin tuh nyampenya gak sampai 2 minggu sih Tapi lebih dari 1 minggu Jadi kayak Kayak 8 harian gitu deh nyampenya Nah cuman ya aku gak suka dari Shopee Jadi aku udah beberapa kali gitu kan Beli barang di Shopee Yang dikirimnya dari Cina Mereka tuh Kadang gak ngirim semua barang Jadi misalnya kita beli 10 nih Kayak aku beli case itu Sebenernya aku beli 9 case Tapi yang dikirim tuh cuma 8 case Dan yang satu tuh gak dikirim Untung aku cek gitu kan Lo kok kurang satu Terus akhirnya aku komplain Dan aku minta 1 case yang gak dikirim itu Uangnya dibalikin ke aku Terus Stiker juga Aku stiker tuh beli 2 Tapi yang dikirim cuma 1 Jadi Kayak gitu deh Terus aku juga pernah beli 1 Pernah beli beberapa barang gitu Di Shopee Terus gak dikirim semua Jadi kalo misalnya barang itu kosong Sama mereka tuh gak dikasih pemberitahuan Langsung dikirim aja Jadi kita harus pinter-pinter ngecek gitu Kalo barangnya udah sampe Kita cek apakah pembelian kita Apakah barang kita yang sampe itu Tuh sesuai sama yang kita order di Shopee Karena kalo gak sesuai Itu kita harus komplain Dan Untungnya sih Dari pihak Shopee-nya Ketika aku komplain Mereka langsung setuju Untuk ngembalikan gitu Itu sih yang menurut aku Kekurangannya di Shopee Kelebihannya banyak Mungkin cuma 10 ribu coba Dari Cina Kadang tuh ngerasa bersalah sih Gimana ya Pengen mendukung Perekonomian negara Indonesia Apa sih Pengen mendukung UKM-UKM Indonesia Tapi Kadang-kadang barang-barang dari Cina tuh Jauh lebih murah Jadi kayak Aku harus gimana Sementara aku adalah sobat irit Produk-produk lokal Lebih mahal Daripada produk Cina Gimana dong Jadi itu aja Video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Semoga Kalian jadi tau gitu Kalau ada Barang-barang murah banget Di Shopee Kalian bisa beli Dan hati-hati kalap Tapi Ini juga sih Kalian Jangan kalap-kalap amat Maksudnya Kalau mau belanja tuh Mikir dulu nih kepake apa enggak Gitu Kayak aku beli case banyak banget tuh Pas sampe kayak Yalah maruk banget aku Gitu Apalagi aku beberapa hari ini Mempelajari tentang hidup minimalis Gitu kan Terus ketika barang itu sampe Aku ngerasa kayak Lah katanya asal Mau hidup minimalis Tapi Yaudah Jangan ditiru Belanja banyak Tapi gak kepake semua Gitu Yaudah itu aja Terima kasih Sudah nonton video ini Walaupun gak penting-penting amat Tapi aku berharap Informasi yang aku sampaikan di video ini Berguna buat kalian Jangan lupa untuk like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga untuk subscribe aku Karena sebentar lagi ada giveaway Terus Jangan lupa juga follow aku di Instagram Di atasah kecil Biar kita bisa interaksi lebih sering Yaudah gitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Karena kalau gak sih Capek Ada motor lewat Sampai ketemu di video selanjutnya